Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Toren atau tanki air memiliki fungsi untuk menampung air sebelum kita gunakan untuk kepentingan sehari-hari. Penggunaan toran air, selain untuk menghemat daya listrik, juga akan menghemat ketika kita menggunakan mesin pompa airnya. Setelah sekian lama kita gunakan untuk menampung air, tentu yang namanya toran air akan mengendapkan kotoran yang tidak sedikit teman-teman. Contohnya seperti yang kalian lihat saat ini, kotorannya sangat banyak, mengendap dan jika terus dibiarkan akan mengganggu kesehatan bagi para penggunanya. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk membersihkan toran secara rutin atau berkala. Tetapi sayangnya masih banyak yang belum tahu bagaimana cara menguras toran atau membersihkan toran secara berkala. Sebetulnya cukup mudah apabila kita punya tukang spesialis pembersih toran. Kita cukup panggil dan suruh membersihkannya dan sudah beres. Tapi jika ingin membersihkannya sendiri, saya akan membagikan caranya kepada teman-teman semua. Caranya sediakan suplai air bersih, kemudian kita ganti airnya dengan air yang baru. Pendapan kotorannya bisa langsung kita buang melalui saluran pembuangan yang sudah disediakan bawaan dari toran tersebut. Kita bisa menggunakan sikat biasa untuk membersihkan dinding-dinding toran yang sudah berlumut ataupun berkarat. Jika pada dinding-dinding toran terdapat kerak yang sulit atau tidak bisa hilang dengan cara disikat, maka kita bisa menggunakan hamplas halus untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ingin kita hilangkan, yang tidak bisa hilang dengan menggunakan sikat. Jangan lupa ketika memilih toran air, maka syarat utamanya adalah memiliki daya tahan bagus seperti tidak mudah pecah, retak dan juga tidak mudah berlumut bila terkena sinar matahari. Karena daya tahannya itu pula, maka toran air akan jarang atau bahkan tidak pernah kita bersihkan ya. Kadang-kadang toran juga jarang dibersihkan karena peletakannya di tempat yang tinggi. Sehingga sulit untuk kita jangkau. Padahal sebetulnya toran air sebaiknya dibersihkan secara berkara. Minima 3-6 bulan sekalilah. Untuk rumah-rumah di daerah perkotaan pada umumnya sudah memiliki tanki air sendiri atau toran. Air yang kita tampung di dalam toran harus selalu dalam keadaan bersih untuk menjaga keamanan para penggunanya. Jangan lupa kalian untuk membuat jadwal pembersihan tanki air secara berkala. Cara pembersihan seperti ini disarankan untuk toran-toren yang kotorannya sudah sangat kotor sekali. Tebal, menumpuk dan tidak mungkin kita bersihkan tanpa disikat. Tetapi jika toran kalian tingkat kekotorannya sedikit atau tipis, kita masih bisa memanfaatkan selang sebagai alat pembersihnya. Dengan cara sederhana, cukup kita sedot air dari selang, kita sudah bisa membersihkan kotoran-kotoran yang sedikit pada toran. Tetapi untuk kotoran seperti ini, tidak mungkin menggunakan cara seperti itu. Ingat, kalian harus rutin membersihkan toran. Bukan sering ya, tetapi rutin. Kalian juga bisa membersihkan toran dengan menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan, seperti baking soda dan juga cuka. Langkah pertama untuk bisa kita membersihkan toran, Pertama, tentu kita buka dulu penutup torannya. Perhatikan sensor air atau mesin otomatisnya jangan sampai tersenggol atau rusak. Cabut dulu kelistrikan yang ada, jangan sampai pada saat kita menguras toran terjadi konsleting ataupun kesetrum. Perhatikan ini ya, kita harus benar-benar aman ketika akan menguras toran. Kemudian langkah kedua, Buang air di dalam toran. Hingga habis melalui saluran pembuangan. Sehingga nantinya bisa masuk seseorang ke dalam toran yang akan dibersihkan, untuk membersihkan bagian dalam toran. Dengan cara ini juga akan berguna untuk mengeluarkan kotoran yang ada pada air, terutama yang mengendap. Selanjutnya kita bisa masuk ke dalam toran. Bila air yang kita buang sudah mulai habis, kita bisa masuk ke dalam toran yang akan kita bersihkan. Dengan catatan, kita bisa masuk ke dalam toran tersebut, bila berat badan kita tidak terlalu berat. Mungkin maksima 60 kg ya. Nah ini bisa disesuaikan dengan operator yang akan masuk ke dalam toran. Jangan menyuruh orang yang gemuk, karena toran terbuat dari plastik. Apalagi jika torannya terbuat dari metal atau aluminium atau stainless, hindari hal ini. Karena kita akan menghindari kerusakan bodi toran karena penyok. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam toran, juga siapkan terlebih dahulu alat-alat yang akan kita gunakan. Seperti sikat, gayung, dan juga spons. Langkah selanjutnya kita mulai gosok, gosok bagian dalam toran, mulai bersih-bersih. Gosok seluruh bagian dinding toran yang berlumut hingga bersih. Lalu kita bisa bilas dengan air. Kalian bisa menggunakan air yang keluar dari pompa dengan cara menarik pelampung mesin otomatis air. Gunakan air secukupnya saja ya. Untuk membilas dinding toran yang kita gosok. Ingat, jangan menggunakan sabun atau cairan pembersih. Karena kita akan kesulitan saat membilasnya nanti ataupun menjadi bau. Langkah selanjutnya kita bisa buang air bekas bilasan toran yang kotor. Bila langkah menggosok kita sudah cukup, saatnya kita lakukan pembuangan air bekas bilasan tadi. Lakukan terus hingga kotoran yang tersisa sudah kita rasa habis. Terakhir, jika sudah betul-betul bersih, kita bisa isi kembali toran kita dengan air. Dan jangan lupa kembalikan sensor pompa air ke posisi awal. Dan saluran pembuangan air kita tutup. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa ya untuk di klik tombol subscribe-nya. Terima kasih.